Halo rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya di Retros Channel Hari ini saya akan membahas bagaimana cara Mereset password pada Samsung Galaxy S2 Nah, masalahnya sekarang pada Samsung ini Waktu awal sudah terhubung dengan Samsung Account Nah, sedangkan Untuk password Samsung Accountnya Pemiliknya tidak ingat lagi Nah, bagaimana cara Meresetnya? Begini, langkah pertama kita matikan dulu Handphone-nya Unitnya tersebut Kemudian Jika sudah di-off Kita pencet tombol start Berserta tombol menu Hingga logo Samsung-nya muncul Lalu kita lepas tombol start Lupa saya Harus dengan tombol ini Volume bawahnya Volume atasnya Teman-teman Sebentar ya Nah, ini contoh Samsung Account-nya yang terkoneksi Tapi tidak bisa di-reset Tapi tidak bisa di-reset Terhubung tetapi lupa passwordnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak yang juga terkini an terkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita tekan tombol start home sama tombol filmnya bawah jika sudah getar tombol powernya kita lepas selamat menikmati terima kasih setelah itu kita pergi ke scroll ke bawah dengan menggunakan tombol volume ke wipe data atau victory reset teman-teman lalu kita tekan tengah terus kita pilih yang yes delete all user data kita tekan yes setelah itu dia akan memformat semua datanya dia akan format jika sudah complete maka kita tinggal tekan yes untuk reboot system now selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita ikuti langkah-langkah seperti biasanya kita pembelian handphone baru langkah-langkah untuk membuat gmail segala macemnya kita ikuti saja kita pilih bahasa indonesia saja karena kita di indonesia touch to android connect to wifi oke kita coba akan connect coba kita connect ya ya sudah terkoneksi yes kemudian kita create account account google kita yang ke already have a google account google accountnya kita karena kita sudah punya kita ke already have a google account sign in kemudian kita masukkan username, password lalu sign in kemudian sudah berhasil oke teman-teman rekan-rekan sekian tutorial ini semoga berguna dan bermanfaat buat kita semua jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar oh ya jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share oh satu lagi aktifkan gambar loncengnya sehingga setiap kali saya mengupdate video yang baru teman-teman bisa mengikuti siapa tahu bisa berguna dan mungkin ada masukan boleh disertakan di dalam kolom komentar teman-teman untuk membangun channel ini oke sekian dulu dari saya untuk malam ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih